Pada periode Maret, awal tahun ya sekira bulan Maret ini yaitu tanggal 3 dan tanggal 5 telah melakukan proses penyidikan mendasari adanya laporan polisi ya pada keduanya yang pertama laporan polisi yaitu di daerah Jombang dan juga di daerah Sampang Jombang dan Sampang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana terkait dengan illegal mining yaitu tentang undang-undang Minerba untuk saat ini di hadapan kita ada 3 alat berat masing-masing 2 di wilayah TKP Sampang, 1 di wilayah Jombang kemudian saksi masing-masing kasus yang ada di Jombang dan Sampang kita telah memeriksa saksi 4 orang jadi 8 orang dari 2 kasus ini ya masing-masing 4 kasus dan kita melibatkan juga dari beberapa instansi termasuk TNI baik dari POM TNI AD kemudian TNI AL dari TNI AU kemudian juga dari Kodam dan ada instansi dari LH dari instansi dinas SDM kemudian dari POM Garnison lengkap seluruhnya artinya ini bukti wujud keseriusan kita menangani terkait dengan illegal mining sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia terkait juga dengan banyaknya hal-hal yang antisipasi untuk bencana alam banyak hal-hal yang tidak atau mengabaikan tidak melakukan kewajiban atau mengabaikan terkait dengan baik terkait dengan izin minerbanya kemudian terkait dengan distribusi atau OP nya izin operasinya dan lain-lain ini semua harusnya melalui mekanisme baik dari instansi terkait lingkungan hidup kemudian juga SDM atau sumber daya mineral ini diabaikan maka dilakukan proses pindakan untuk teknisnya Pak Direktur akan menyampaikan kembali terkait dengan apa yang dilakukan oleh Direkturat Tersesor Kriminal Khusus Terima kasih Untuk mengaktisipasi kemarin kejadian bencana-bencana alam dan iklimnya juga masih rentan maka kita sepakat dari jajaran TNI, Polri dan dari instansi pemerintah provinsi melakukan kegiatan bersama-sama wujudnya adalah penegakan hukum ya penegakan hukum terhadap illegal mining sasaran utamanya adalah lokasi-lokasi yang rawan kemudian dinilai rawan kemudian mendatangkan atau mengakibatkan dampak bencana alam di wilayah Jawa Timur saya rasa itu nanti data ini diberikan oleh Kasudit dan ini masih berlangsung sampai dengan tiga bulan ke depan itu tempus operasinya ya kita lihat perkembangannya kemudian situasi yang menyertai nantinya dalam dalam perjalanan rotasi pelanggarannya ini apa Dan? bisa dijelaskan Dan? kenapa? pelanggaran pelanggarannya legal mining melakukan penambangan tanpa izin ya di lokasi yang tidak diizinkan penambangan apa nih Dan? pasir atau pasir? ini pengembangan ya kalau kalau apa kan sifatnya juga ada mensrianya itu terletak pada orang yang menyuruh melakukan pemodal dan orang yang sebagai operator wujud pertama adalah operator untuk meningkat pada siapa owner siapa yang pemodal itu yang berkepentingan paling utama itu dalam konteks penyidikan sudah beroperasi berapa lama itu? nanti berapa ya? Kasudit nanti ya data lengkapnya ya sebetulnya data-data ini oke? di Jombang ya di Jombang itu untuk izin penyidiknya ada itu eksplorasi eksplorasinya eksplorasinya ada namun OP-nya tidak ada OP-nya tidak ada jadi dia pelanggarannya dia menjual bahan itu ke luar itu bekonya yang warna hijau sudah beroperasi beberapa bulan yang lalu kemudian untuk hasil ritasenya hampir puluhan sampai hatusan yang dijual perharinya kemudian untuk yang di Sampang itu sama sekali tidak memiliki izin dari manapun dan juga melakukan penambangan dan setelah menjual juga sama juga ini sudah lama berapa-berapa ada pengakuannya ada sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu itu yang mana? di Jombang apa? di Jombang di Sampangnya? di Sampang 2 bulanan untuk pemiliknya statusnya gini jadi kita harus memeriksa ahli dulu setelah nanti memeriksa ahli baru nanti kita tetapkan tersangka kalau untuk saksitasnya sudah kita periksa tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Direktur nanti setelah kita periksa ahli ini sudah kita ajukan ke SDM untuk diambil sebagai ahli setelah keluar ahlinya baru kita melaksanakan setelah itu kita tetapkan sebagai tersangka dukanya pemiliknya orang pejabat nomor 2 di Sekawah Tersambang oh itu belum tahu saya belum tahu nanti dalam proses penyelidikan pendidikan nanti mengarah kemana belum ada kesana dan tadi rilis kok mengundang sampai instansi samping nah coba di lihat fotonya itu kita memang melakukan penindakan bersama-sama jadi kita melakukan penindakan bersama-sama jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ini merupakan atensi dari presiden dan juga panglima kapolri dan ini untuk mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini makanya ini bukan hanya penindakan terhadap mining saja nanti bisa berkembang bisa ke logging bisa ke padahun yang kira-kira nanti bisa mengakibatkan ke masalah bencana alam tersebut jenis tambangnya ini sertu ya tambangnya sertu ya ya galian sel galian sel dan untuk lokasi lain seperti tipa suruhan yang sempat disuarakan sudah dibicarakan juga sama tim nanti kita atur bagaimana cara penindakan CB-nya karena penindakan harus cermat ya jangan nanti malah menimbulkan akses yang tidak baik tapi tetap sungguh tempat-tempat yang menjadi sasaran sudah dibicarakan tadi sama tim nanti penindakannya tetap tidak mungkin kami beritahu kapan kan gak bisa nanti yang penting kita relis lagi ada hasilnya dan 8 orang yang diperiksa itu ada salah satu dari aparat amanan sampai saat ini belum ada belum ada indikasi kesana enggak ya nanti dalam proses penyidikan nanti bagaimana mengembang nanti akan kami sampai kan ya mbak selamat menikmati selamat menikmati